Hai terus anaknya 12 kan ada yang satu ada yang dua sekali panen bisa 70 ekor itu kalau anaknya satu atau dua Iya kalau anaknya dua semua 100 hanya 500 saja 500 ribu harganya 500 ribu nggak usah ngitung besar dikali dikali 100 ekor berapa kira-kira Pak 50 50 juta 50 juta untuk satu tahun satu tahun satu tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam arit tidak pakai palu untuk kali ini kita lintas provinsi ini ya teman-teman dari Lampung Selatan menuju Lampung Timur untuk mencari informasi seputar dunia perkambingan dan Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini bertemu dengan narasumber yang berhati dan berjiwa mulia ini sangat menginspirasi sekali di dalam kehidupan untuk sehari-hari kita semua tentunya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam sehat Bos sehat Alhamdulillah dengan masih apa ini Trisno masuk Trisno untuk alamatnya ini Mas Desa Mekarjaya Kecamatan Jabung Lampung Timur Oh ini untuk Kecamatan Jabung ya Lampung Timur ini aktivitas siang hari Angon kambing-kambing pertama biara berapa ekor pertama tiga mati dua terus gadu punya orang enam pertama dua ekor dua ekor terus dapat gaduan jadi pina orang enam ekor sepet gaduan enam ekor jadi delapan ekor delapan ekor tuh babonan apa babon 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 diri yang diri empat yang diri empat babonnya empat nggak ada pejantannya pejantannya nyusul waktu itu masih minjem waktu itu masih minjem Nah ini bos ya ini kenapa lebih memilih untuk diangon kambingnya karena kan disini rumput masih banyak kalau kita kita aritkan ya Nah kemarin pernah waktu 137 ekor saya ngarit itu lima karung itu kambing masih berteriak kurang kenyang jadi untuk kambing 37 ekor lima karung lima karung masih kurang kenyang kambingnya masih kurang kenyang karena kan gini enggak dia enggak dimakan semua enggak kayak jenis sapi kan dimakan semua kalau kambingan dipilih yang empuk dulu yang mudah jadi kalau diangon ini lebih diam ini lebih memen apa mencari kebutuhannya sendiri bisa memilih ya memilih makanya dia kelihatan jalan sana jalan sini itu kan kebutuhannya dia tapi kalau tujuh puluhan ekor ini menghabiskan sepuluhan karung Wah kira-kira kira-kira pertama masih ada enggak ya ini masih 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 satu ekor satu ekor untuk pacaknya pasirnya itu satu ekor juga yang warna coklat itu ada putihnya Oh ini ya ya pacakan pertama ini kira-kira usia berapa tahun ini sekarang waktu saya ngambil sekarang 8 tahun itu kalau enggak salah umuran 18 bulan berarti sekarang 10 tahunan tahunan berarti untuk kambing ini bertahan lama juga ya usia tergantung inilah kalau enggak dipotong enggak dipotong kalau indukannya yang mana induknya itu kalau ini cucu kemana enggak ada ini masih ada tapi ya satu ekor Mas satu ekor masih satu ekor dari delapan ekor babonan selama kurang lebih berapa tahun 8 tahun 8 tahun kalau enggak dijual kira-kira mencapai berapa ekor ini kalau ngitung ada yang hidup aja ya sekitar 400 lebih lah cuma kalau sama yang mati juga ya 500 kayaknya ada kalau sama yang mati mati lima ratusan ekor kemarin banjir aja dua 18 ekor yang mati anak-anak jadi kalau banjir itu rawan lawan mati kematian untuk anak-anak anaknya kalau indukannya aman matinya itu sebabnya itu luas tiba-tiba ya dia kayak batuk pilek tim dua hari aja udah mati tahu-tahu di kandang udah kaku apa enggak diobati udah macam caralah memang memang cuaca mungkin cuaca mungkin ya berarti kalau tidak udah dijual mencapai lima ratusan 500 karena kan ada juga yang saya kalau disini kan dulu belum ada banyak kambing orang minta lima hinduan saya kirim sana sekarang ada yang sampai 60 terus yang kandang satunya itu 63 Hai untuk kambingnya sekarangnya terus yang kandang ini udah banyak yang jual kemarin tadinya jenengan yang ngisi ya saya ngisi dia suruh bikin kandang dia karena ke motivasi dengan saya saja berapa ekor awalnya tadi awalnya dia itu sama saya itu 8-8 yang juga lapan juga tiga tahunan ya tiga tahunan cuma ada 60 ngejualnya kayaknya sih belum banyak karena kan dia masih bagi-bagi sama saya ya oh gaduh ya oh berarti kambingnya jenengan ini kalau enggak digaduhkan berapa ekor sama yang digaduhkan kalau yang di kalau itu seratus ada lebih yang digaduh yang seratus ada seratusan ekor jadi karena orang minta ingin karena enggak punya modal yang penting punya kandang bikin kandang nah sekarang kandangnya juga udah bagus dari kambing itu jenengan yang gaduhin di sini kalau saya yang mau gaduh kira-kira dikasih enggak ini ya mau enggak tapi kalau untuk saat ini jangan dulu karena kan saya masih mau ngejar mau bikin indukan 50 untuk target indukan 50 tapi kalau saya yang gaduh jenengan enggak kembali indukannya ini maksudnya kan gini kalau muslim kambing kalau saya saling percaya aja iya bener kain percaya kalau memang itu orangnya amanah ya monggo oke aja ya pecanda aja ya karena dulunya saya pun digaduhin sama orang Padang itu enggak tahu rumah saya cuma dia yakin nama saya saya itu bisa Alhamdulillah lah dia ngasil saya pun hasil karena awal-awalnya awalnya seperti itu jenengan juga digaduhin digaduhin dulu kan kawan kerja saya ingin melihara kambing tapi enggak punya duit ini untuk indukan ada berapa ekor ini kambingnya ini Pak kalau tiga enam bulan kemarin kan masih ini 32 31 itu ya Oh jadi untuk indukannya ada 30-an lebih lebih rencana 50 rencana untuk indukan ya 50 ekor ya ya nanti tiap hari ada yang beranak ya Pak ya mintanya mintanya ini kan indukan 30-an lebih ini setiap bulan apa setiap minggu ada yang beranak pastikan ya tiap bulan kadang kalau satu bulan tuh eh satu minggu kadang ada yang lima atau sepuluh ekor sepuluh indukan dalam satu minggu kadang nyampe sepuluh ekor ya nanti minggu kedepannya mungkin berkira nyusul nyusul berkurang terus ada yang satu bulan sekali tapi kalau nanti insyaallah kalau nyampe 50 indukan kayaknya tiap bulan udah ada minimal ya lima lah minimal ada yang beranak terus tiap minggu jangan tiap bulan ya soalnya kalau 50 babon untuk siklus birahi tiga bulan setelah kambing beranak untuk putarannya sebulan bisa 10 ekor indukan terus anaknya 12 kan ada yang satu ada yang dua sekali panen bisa 70 ekor Insyaallah itu kalau anaknya satu atau dua Iya kalau anaknya dua semua 100 100 ekor harganya 500 saja 500 ribu harganya 500 ribu nggak usah ngitung besar dikali-kali 100 100 ekor berapa kira-kira Pak 50 50 juta 50 juta untuk satu tahun satu tahun satu tahun itu mau buat apa duitnya kalau kambingnya banyak gitu rencana ya ya buat kebutuhan lah Pak untuk anak sekolah Hai jadi enggak kita enggak usah payah-payah nyari kerjaan kemana-mana nah ngomong-ngomong kerjaan ini jenengan di kambing ini usaha sampingan apa pokok ini kalau kambing ini tuh untuk aktivitas siang ini pokok Pak aktivitas yang pokok kalau malam saya kerja di PT jaga jaga kebun sawit Oh jenengan ini berarti kalau malam jaga-jaga di PT satpam gitu ya ya security security kalau malam malam jadi kalau siang memanfaatkan waktu kosongnya kosong untuk angon-angon kambing-kambing ini wah ini usaha yang sangat menjanjikan sekali ini untuk kesulitannya sendiri ini menurut jenengan sistem angon ini ada juga enggak kesulitannya ya kalau musim hujan Pak kalau musim hujan kalau hujannya itu sampai jam tiga masa jam empat itu kita tetap angon tetap angon tetap angon tapi yaitu kambing nggak bisa itu banyak penyakit yang harus kita atasi penyakit seperti apa contohnya ya kalau kadang masuk angin karena kambingnya dingin angin angin kita ya paketnya ya kadang nyari yang praktis yang di warung aja kayak tolak angin tolak angin ya tolak masih menjadi andalan ya masih untuk mengotasi kambing masuk angin selama 8 tahun di kambing untuk penghasilan yang sudah didapat jenengan ini ya ini maaf ini Pak ya semuanya ya hasilan kira-kira sudah kebeli apain kalau kebeli motor ya kebeli kemarin ya anak-anak mulai dari SD kelas kalau nggak salah kelas 5 kayaknya Nah itu sampai sekarang udah masuk di kuliah kemarin daftar kuliah di Lampung Alhamdulillah dari hasil kami ini dari hasil kami ini untuk biaya anak anak sekolah anak sekolah dari SD sampai-sampai kuliah kuliah kuliahnya dimana Pak di Bandar Lampung di Bandar Lampung di teknokrat teknokrat yang ngejual ya kalau per tahun itu kayak ngitungnya tahun ya paling angka kecil ya anggap aja 25-30 juta itu 25-30 juta itu angka kecil kalau nggak banyak ada kematian biasanya kalau musim banjir di sini kan kendalanya cuma dibanjir bisa dua bulan kalau musim banjir bisa dua bulan dua bulanan jadi kambing-kambing ini susah rumput kadang sampai ke air-airnya dimakannya biasanya untuk banjir bulan berapa itu Pak bulan 12 sampai bulan dua bulan 12 untuk penghasilan 25 sampai 30-an tadi ya itu jual berapa ekor kambingnya ya tinggal kebutuhan Pak kalau misalnya kita minimal saya harga kalau rata-rata minimal 1 juta 500 itu saya jual tapi kalau belum angka segitu saya belum Oh pejantan pejantan jadi untuk angka penjualan minimal harga 15 15 kalau masih kecil kan rugi ruginya nanti upahnya kurang nggak ketemu upahnya nanti nggak ketemu kalau kita global perbulan kita nggak ketemu kurang banyak orang banyak enak yang besarkan daripada yang melihat dari lebih kecil kan lima terjuga dari hasil kambing-kambing kemarin tuh yang tahun waktu masuk SMP minta fixon habis itu minta CB sekarang CRF sekarang CRF Alhamdulillah nggak ada yang kredit cash semua cash semua Alhamdulillah terus ini yang ini ikut sekarang ini yang bantu ini ya anak yatim yang salah seorang tuanya saya pun nggak tahu karena saya diditipin sama orang dia pun dapat membesarkan karena udah meninggal semua saya di sebelum meninggal dan ditipin ke saya dia nggak mau sekolah Oh yang ngurus kambing-kambing yang bantu saya ini jenengan ini ya ya kalau HP motor udah kebeli ini berarti jenengan semua yang mengurus kebutuhannya ya saya semua jadi 8 ekor untuk indukan ini sudah berkembang menjadi ratusan ekor ini saya doakan semoga semakin sukses dan berkembang biak untuk ternak kambing yang jenengan ini Pak ya amin amin saya izin pamit ini Pak terima kasih untuk waktu dan informasinya Assalamualaikum Waalaikumsalam Tôi auto Hai 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 Terima kasih.